Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku Testiani Makmur kali ini aku ingin ajakin teman dan keluarga semuanya untuk jalan-jalan di daerah Tanjung Tanah teman-teman dan keluarga semua seperti teman dan keluarga ketahui bahwasannya daerah Tanjung Tanah ini di Kerinci adalah tempat tersimpannya naskah Melayu tertua di dunia menariknya teman dan keluarga semuanya Gunrisko Tanjung Tanah ini menarik perhatian orang dan banyak dihadiri oleh tamu luar daerah Kerinci misalnya ada dari Dirjen kemudian ada dari Arkeolog Media Nasional Sultan dari Damas Raya tentunya kita bertanya kenapa Gunrisko Tanjung Tanah ini menjadi perhatian banyak orang salah satu alasannya adalah karena disini tersimpahlah naskah Melayu tertua di dunia dengan usia yang berabad-abad lamanya Kunrisko Tanjung Tanah kali ini sangat ditunggu-tunggu karena sempat tertunda 2 tahun tentunya karena COVID-19 dan Alhamdulillah tahun ini terlaksana kemerihan Kunrisko ini juga dihiasi dengan beragam seni dan tari dari anak jantan maupun anak betino Tanjung Tanah kemudian dari itu kedapetian atau pemangku adat Tanjung Tanah memutuskan memberi beberapa gelar depati bagi anak jantan Tanjung Tanah dan juga tamu dari luar daerah di daerah Kerinci selain itu juga pemerintahan atau gubernur Provinsi Jambi menghargikan penghargaan kepada ketua pelaksana Kunrisko Tanjung Tanah ini diberikan ke semua setiap daerah di Kerinci yang melaksanakan Kunrisko pasti akan mendapat penghargaan dari gubernur Jambi dan insyaallah akan diisulkan Kunrisko sebagai hak patent kabupaten Kerinci atau kota sungai penuh bahkan selama Kunrisko kita juga bisa melihatin ya posako setiap luah Tanjung Tanah ini di atas apa ya pentas seperti kita lihatin dalam video ini teman-teman dan keluarga semuanya acara Kunrisko di Tanjung Tanah ini diakhiri dengan makan bersama di Masjid Agung Tanjung Tanah selain itu juga bagi petamu juga mendapat lemang ya untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing semoga informasi ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati